Intro Assalamualaikum pemirsa setia Mr. Tukul Mudah-mudahan puasa anda hari ini selalu bermanfaat ya Pastinya Mr. Tukul sekarang masih akan menyusuri jejak wali Songo di Semarang Nah tempat mana saja yang akan Mr. Tukul dan tim kunjungi Tetap ikuti Mr. Tukul malam ini Terima kasih telah menonton Oke pemirsa ketemu lagi di Mr. Tukul jalan-jalan Seperti biasa saya masih ditemani oleh Pak Ust. Tukul dan Mbak Sari Fakira Sari Fadani Dan sekarang saya berada di Kudus ya lebih tepatnya itu di depan Menara Kudus Menara Kudus ya ini saya mau sejarah ke Sunan Kudus Makan Sunan Kudus Ini begini dulu mas Tukul Ini kan pemirsa ini sudah sampai di Sunan Kudus ya Beliau adalah seorang senopati mas Dari Kerajaan Gemah Luar biasa Ahli perang Luar biasa Dan nama kecilnya Jakpar Sodik Beliau dari datang dari Jipang Panolang Itu daerah Belora Setelah baratnya Belora Ada ketati daerah saya Alhamdulillah ini sudah Sotengnya sampai di arah sini Pusat pulang kampung Yang kemarin kita sudah di Sunan Kalijaga Dekat semua Dan terus penelusurannya Mungkin disini kan ada Menara Kudus Jadi ini memang peninggalan Sunan Kalijaga mas Jadi ceritanya Jadi Sunan Kudus itu berguru kepada Sunan Kalijaga Kenapa? Ini cuma batu-batu yang ditumpuk-tumpuk Tapi kekuatannya Hampir setengah akad Atau 500 tahun lebih mas Bukul Luar biasa Oke pemirsa Penasaran seperti apa di dalamnya Suasananya Ayo kita ikuti Tukul Jalan-Jalan Serta Austasulah dan Mbak Sarifah Sunan Kudus dilahirkan dengan nama Zafar Sodik Sunan Kudus diperkirakan wafat pada tahun 1550 Sunan Kudus terhitung sebagai salah seorang ulama Dan guru besar agama Yang terkenal dengan keahliannya dalam ilmu tauhid Usul, hadis, sastra mantik Dan terlebihnya di dalam ilmu fikir Semasa hidupnya Sunan Kudus mengajarkan agama Islam Dengan menggunakan sapi Sebagai sarana penarik masyarakat Untuk datang mendengarkan dakwahnya Konon Sunan Kudus sangat menghormati tradisi keagamaan Yang berlaku di masyarakat kota Kudus Bagi masyarakat Hindu Menyembeli sapi adalah tindakan terlarang Nah untuk menghormati tradisi agama yang sudah berlaku itu Sunan Kudus pun melarang pengikutnya menyembeli sapi Sunan Kudus melakukan dakwah Islam secara bijaksana Dan hasil dakwahnya sangat luar biasa Luar biasa ya Padahal gak pake semen ya Gak pake semen Cuma ditempel-tempel doang ini mas Tapi kekuatannya ya Ini kacaiban kekuasaan Tuhan Mas Lukul dulu Mungkin gue bisa lebih mengenal lagi Alhamdulillah saya dulu pernah mondok di teras ini Wah Timbah Hisam Siai saya disini Sama aku juga pernah Lewat di teras ini Ya pernah kesini juga Jadi disini juga pernah Dimaik Tafidul Quran Kalau yang paling Quran itu dikocok sini Saya duduk disini sampai malam aja Dres Quran Oh Tidak paling mas Oh Luar biasa ya Dan kekuatan semen ini yang memang Ini saksi Ini semen bisa diambil dan dikasihkan lagi Luar biasa ya Di samping juga ada masjid Sini mungkin bisa nanya-nanya Iya mbak Mas Ustaz ini rasanya gak adem Yang saya kepengen tidur-tiduran Yaudah boleh Enak kan Iya Mau tidur mas Ini bisa dikipasin Biar sampai subuh Gak saw nanti Suasananya kayaknya adem banget Ini masjidnya juga bisa dilihat tuh Ada sandinya juga Sama bentuknya ini sandi Pada tahun 1530 Sunan Kudus mendirikan sebuah masjid Di daerah kerjasan Kudus Kulon Yang kini terkenal dengan nama Masjid Menara Kudus Dari sekian masjid bersejarah di Indonesia Masjid Menara Kudus punya keunikan tersendiri Sebuah menara mirip candi Berdiri anggun di sebelah kiri depan masjid Gakura di depan masjid Yang tersusun dari batu batatan pasemen Tidak lain merupakan ciri khas candi di Jawa Timur Ada juga pancuran untuk kudu Yang berjumlah delapan Yang di atas pancurannya diletakkan arca Jumlah delapan pancuran Konon mengadaptasi keyakinan Buddha Yakni delapan jalan kebenaran Atau Asta Sanghikamarga Konon nama Kudus menurut masyarakat setempat Bahwa dahulu Sunan Kudus pernah pergi naik haji Sambil menuntut ilmu di tanah Arab Pada suatu masa di tanah Arab Konon terjangkit suatu wabah penyakit Yang membahayakan Yang kemudian bisa diredakan berkat jasa Sunan Kudus Oleh karena itu Seorang amir disana memberikan hadiah kepada beliau Tapi Sunan Kudus menolak Dan hanya meminta kenang-kenangan sebuah batu Batu tersebut katanya berasal dari kota Baytul Magdis atau Yerusalem Maka sebagai peringatan kepada kota Dimana Sunan Kudus hidup serta bertempat tinggal Diberikanlah nama Kudus Nah pemirsa Sekarang saya ada di pintu utama Daripada gerbang Masjid Sunan Kudus Ini salah satu bukti bahwa Para wali dulu menciptakan gerbang Yang pembatas antara pintu utama Menuju ke dalam masjid Sangat udik sekali pemirsa Katanya masih kuat dan kokoh Inilah pendinggalan daripada Sunan Kudus dan Sunan Kalijika Dan Sunan-Sunan yang lainnya Mari kita telusui sampai ke dalam yuk Masuk Pemirsa Ini Gapura Kembar Yang tadi Saya ada disana Yang satu ada disini Disini adalah pembatas daripada Penyekat Antara Gapura Satu dan Ketua Untuk mimbar yang Untuk imaman itu sendiri Allahu Akbar La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Ku bersuci patamu Dan pasaku Dan setiap salahku Kau jatuh Kau jatuh Kau jatuh Kau jatuh Pemirsa Kau jatuh Kau jatuh